Oke selamat datang di Uto Muji Video hari ini kita mau review sebuah unit Bro ini grid Korola ya Sudah lama gak konten ini atau malah belum pernah ini konten ini Ini unit mau dijual Tahunya 96 pajak hidup Surat lengkap, BPKB juga masih warna biru Kunci share double Ini tak review sebentar dulu aja Nanti kalau memang ini peminatnya banyak Rame belum laku kita spill-spill Detail-detail mesin kemudian Impresi bergendaranya seperti apa Harga murah tak spill kan di awal aja ini di 40 Jutaan Up sedikit begitu ya Oke Kita Review aja sekarang unitnya Ini ya Grid Korola tahunnya 96 Last Akhir tahun lagi nih 96 nya Ini studionya Sudah di chat Sudah enak buat konten ya Dalam rangka 17 Agustus nih Kita review aja sekarang Kondisinya Ini body Terus terang Gak ada PR bro Tipis semuanya Gregory Uto Depannya Begitu ya Ini mungkin pecah Sudah diganti ini Tapi intinya yang pakai nanti Sudah gak ada PR Terus terangka Ini plat H Pajak juga masih jalan Plat Juga masih Kalengnya masih jalan Begitu ya Nih Nut-nutnya Body-bodinya Lurus Lempeng Gak ada PR karet-karet nanti di atas ini ini masih hori bro karetnya ya belum tambah-tambalan ini talang-talangnya, ini krom-kromnya juga masih utuh dia velg masih pakai standarnya standarnya ini kaleng plus ada tutup-tupnya ala grid korola ya, ini memang lagi rame sekarang grid itu pakainya velg standaran dan kecukupan lah ini di atas 50% kalau menurut saya itu molding-molding utuh tipis banget bodinya spion, normal kalau yang ini belum retrek ya, masih manual kalau yang retrek itu yang CBU ini yang 96 ini last edition-nya krom-kromnya utuh karet-karetnya utuh bodi tipis banget ini dari samping ini saya nggak ada karpetnya, karpet lumpur mudgatnya nggak ada, kalau ada ini lebih manis lagi bisa dibelikan belu harganya murah kok ini ini ban juga masih kecukupan ya lampu-lampu utuh emblem-emblem utuh gitu ya begini kondisi eksteriornya eksterior mungkin kalau mau celing lagi tinggal dipoles ya dipoles sekali ini udah mantep sekali tapi ini pun mulus kok nggak ada PR intinya begitu kalau misalnya nah, baret-baret kecil seperti ini ya wajar toh bro mobil dipakai tetap ada istilahnya ini nggak ada yang ngelopek-ngelopek yang teman-teman semua nanti yang minang harus harus apa harus ragat chat dan lain sebagainya nggak ada tuh karet-karetnya list-listnya utuh semuanya nah kemudian ini tak sepilkan interior yang ada minusnya bro nah ini interior setir masih original ya bro central lock hidup AC dingin begitu ini audio ada dua ini single din dan double din cuma yang dihidupkan ini yang double dinnya aja AC dingin tombol-tombol jam semuanya masih aktif semua dashboard utuh tidak ada yang pecah plafon juga utuh bersih itu ada tambahan twitter ya kanan-kiri ini custom begitu nanti di bagasinya tak liatkan gitu tuh instrumennya kalau disini tertera kilometer 178 ribu cuma karena mobil tua tidak bisa menjadi patokan ya bro ya lihat kondisinya aja setir seperti ini klakson masih bawaannya begitu masih enak handlingnya ini bro gitu ini joknya nah joknya ini sudah di cover di cover dapetnya sudah seperti ini anggap saja memang ini kalau kami cek kelihatannya tidak ada untuk yang asli originalnya door trim door trim juga di cover semuanya jadi ini joknya sudah di cover kulit bahannya seperti ini ada motif dua corak begitu nah kemudian apalagi ya nah ini minus-minus seperti ini yang kita lihatkan ini ini kotor seperti ini ada ini karena ini tempelan ya mengelupas-mengelupas begini tak lihatkan karena mobil tetap dipakai ada minusnya begitu tidak terus 100% bagus tapi ini kan tak infokan sesuai dengan apa kondisi mobilnya kebawah sudah di karpet ya tambahan jadi mudah untuk ininya apa membersihkannya begitu ini layout dari belakang AC-nya dingin tadi sudah tak sebutkan ya gitu power window aman semuanya power steering juga aman electric mirror masih bisa kemudian ini kita lihat ini kenal pot cuma diganti ininya aja suaranya masih lembut ini audio sudah di custom ya sudah ada woofer-nya ban serep juga ada ini disini aman tentram begitu apalagi ya hei luar napa RT ya beginilah kondisinya kurang lebihnya singkatnya seperti itu lihatkan mesinnya ya mesin tak lihat kebro biar tidak ada dusta diantara kita ah ini untuk kondisi mesinnya dia tak atas kering ya kalau ada bekas-bekas oli remesan kecil-kecil itu wajar original original ketok-ketoknya masih ada nomor rangka nomor mesin akur ini posisinya BBKB-nya masih warna biru ya bro ya tulang-tulangannya utuh tidak ada bekas laka tidak ada bekas banjir kaki-kakinya maaf belum dicabarkan kaki-kakinya masih standar bensin sudah masih tungannya irit ini bro ini mobil dulunya terawat ini karena banyak sticker-sticker perawatan-perawatan disini AC dirawat kemudian apalagi ada yang service juga service oli-nya juga rekod ada keterangannya disini jadi ini mobil dulunya digunakan memang sama itu ya service oli-nya jadi itu tidak buatan-buatan memang asli rohnya begitu ya mungkin segitu aja kita reviewnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar begitu kira-kira ya kemudian kelengkapan ini dia BBKB tadi sudah sampaikan warna biru ini tangan kedua kalau dilihat dari BBKB-nya kunci serep masih ada faktur memang sudah tidak ada jog ori tidak ada itu minus-minusnya terus ada di interior sebagian-sebagian yang mengelupas itu wajar tapi secara overall body tidak ada PR mesin tidak ada PR AC tidak ada PR begitu ya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah subscribe foto muji pamit di pinang ini harganya 40 koma aja lah lokasi di Magelang mantap yuhu selamat menikmati